Hai assalamualaikum teman-teman kali ini kita kembali lagi di channel buddha family dan kita saat ini berkunjung di kota Ngawi atau di tempat wisata benteng pandem Ngawi teman-teman benteng ini memiliki nama asli benteng pandegos teman-teman ini salah satu benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada masa perang di Ponegoro yaitu tahun 1825-1830 benteng ini dibangun sekitar 165 kali 80 meter teman-teman berada di Kelurahan Pelem kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur teman-teman ya jolakasinya sangat mudah dicangkau dari pusat kota Ngawi karena hanya berjarak kurang lebih 1 km Oke teman-teman dan benteng ini teman-teman sudah mengalami perubahan sudah dibangun kembali setelah sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo tahun 2019 jadi ini sudah berubah total teman-teman ya untuk ini sudah baru semua ada sedikit yang lama sudah sangat dikuat dengan fondasi yang kokoh Oke teman-teman ini saat ini kita juga bersama keluarga sudah berkunjung di sini ini kita kesini hari Minggu posisi yang sangat ramai teman-teman ini bisa teman-teman lihat untuk kasis masuk teman-teman kita masuk untuk orang orang dewasa 10.000 sudah termasuk parkir kendaraan teman-teman ya Oke teman-teman ini bisa menjadi rekomendasi tempat wisata untuk keluarga atau untuk mengenang sejarah benteng peninggalan Belanda teman-teman di sini banyak kabin atau model-model rumah seperti itu teman-teman ya ini siri khas bangunan Belanda sangat besar untuk indingnya sangat pokok juga disitu banyak lorong-lorong dalam penataan bangunan benteng pendem ini ditemukan beberapa keunian atau fakta terkait benteng pendeng ngawi ini teman-teman ya yang pertama ternyata terdapat lubang pintu dan cendela ada di benteng pendeng ngawi ini lebih banyak jumlahnya dibantang dibandingkan pintu dibangunan bersejarah lawang sewu yang ada di Kota Semarang teman-teman ya jadi ini memiliki 510 buah lubang pintu dan cendela ya teman-teman ya yang mana melebihi lawang sewu hanya 429 lubang pintu dan cendela nanti bisa teman-teman lihat ini benteng ini dulu kita juga buat foto untuk kewedding peningan kita temen-temen ya tapi sebelum mengalami pemugaran sebelum di rehab seperti ini teman-teman ini adalah pohon kayu yang udah sempet kita buat foto juga disini untuk menurut kita teman-teman ya untuk ini sudah tekan bangunan Belanda modern estetik klasiknya agak sudah sedikit berkurang teman-teman ya dulu kita foto ini temboknya bukan warna putih tapi bata warna merah teman-teman nanti kita akan slide untuk foto pre-wedding kita atau enggak usah ya teman-teman karena ada privasinya juga temen-temen Oke terima kasih sudah berkunjung di lawabudia family teman-teman channel yang mengupas atau merekomendasikan tempat wisata untuk warga teman-teman jelas wisata yang murah merenggah dan mengicur untuk anak-anak kita dan jangan lupa di setiap video kita juga ada unboxing untuk paket mainan paket-paket barang untuk kebutuhan rumah tangga Oke teman-teman silahkan ikuti kita ya dengan mendukung channel kita subscribe konten dan share jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan juga di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!